Hai lembut lagi bagusnya balemannya Oke Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh memulai pertemuan kita pada hari ini halang kebaiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar materi pada hari ini bisa terima dan bisa dibermakna berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih Kak Wahyu silahkan dibuka semuanya dulu kakak-kakak kita hangatkan ruangan selamat pagi kita berdoa selesai penajar untuk bergerak terima kasih saya akan membagikan screen silahkan ditutup kembali apakah sudah terlihat saya masuk ya selamat menikmati oke salam dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan sejahtera om swastiastu nama budaya salam kebajikan rahayu untuk kita semua kali ini kita masuk ke materi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK kemarin kita sudah sempat singgung sedikit tentang asesmen otentik ini jadi kita lanjutkan terakhir jika mungkin kita ada apa ada elaborasi hal yang kemarin kita tidak selesaikan di pertemuan di sana kemarin tentang asesmen oke ini kesepakatan bersama menyalakan kamera jika situasi tidak memungkinkan karena sinyal dan lain-lain silahkan ditutup tidak apa-apa kemudian memaklikan mikrofon hadir sebutuhnya ini selalu saya ingatkan penting bahwa kita ada di ruangan ini tidak hanya sekedar hadir tapi betul-betul hadir untuk mendapatkan materi yang kita pelajari hari ini kita menghargai waktu bersama memaksimalkan fitur chat klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah hal yang wajar agenda kita hari ini diantaranya adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri kemudian diskusi kelompok kemudian presentasi kelompok kemudian refleksi dan pesan kunci dari materi refleksi review dari hasil belajar mandiri kakak-kakak mengingatkan lagi yang ini sebentar kira-kira dari dua gambar ini yang mana yang menggambarkan yang cocok untuk di ke dalam di sekolah kira-kira yang mana kakak-kakak untuk menilai kemampuan sepak bola atau kak Juan eh kak Hafiz eh baik kak izin untuk asesmen sepak bola asesmen yang sesuai dengan apa asesmen ontetik kak ya ya kalau menurut saya asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola gambar yang sebelah kanan yang gambar yang B oke ya sepakat ya kakak-kak ya berlalu gambar B kak Nopri kak Ulfa gimana kak Ulfa kalau saya pak sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita itu apa kalau untuk mengambil nilai keterampilan psikomotor dari segi kinerjanya mungkin kinerja individu mungkin bisa mengambil gambar A tapi kalau untuk kerjasama sama aspek-aspek efektif dan kerjasama eh efektif dan keterampilan bermain bersama mungkin bisa diambil untuk gambar B tergantung tujuan pembelajaran pak oke menurut kak Ulfa sesuai dengan tujuan pembelajaran kalau yang kiri itu menurut kak Ulfa bisa untuk menilai keterampilan saja gitu kak Ulfa ya iya untuk nilai keterampilan individu saja atau kinerja kan pak aspek kinerja kalau yang kanan itu bisa tidak untuk menilai keterampilan juga kak Ulfa bisa untuk nilai keterampilan secara menyeluruh pak atau holistik oke nah jadi apakah kelebihannya kak Ulfa yang kanan dengan yang kiri dibanding yang kiri atau sebaliknya kalau yang kiri sepertinya melatih ada aspek satu aspek yang bisa diambil yaitu kinerja atau teknik dasarnya saja dalam keterampilan individu tersebut kalau untuk yang gambar poin B itu beberapa aspek yang bisa kita ambil melalui kolaborasi kerjasama oke bisa kalau keterampilan juga oke kakak-kakak sekalian barangkali ada yang sudah membuka materi di modul di apa namanya di LMS nah dihubungkan dengan asesmen otentik yang lebih tepat yang mana pak kak Ulfa aja kak Ulfa kalau yang tadi sudah pada menyebabkan kak Ulfa lagi si pak kak Ulfa yang diharapkan otentik kak Ulfa otentik ya saya tuh ragu-ragu juga pak tapi kalau misalkan beberapa aspek bisa pilih gambar B cuman kalau saya di sekolah juga menerapkan yang gambar A secara nyata mungkin kalau saya salah minta diluruskan tidak apa-apa kak Ulfa tidak ada yang salah kak Indra angkat tangan silahkan kak Indra baik kak dari pemahaman modul yang dibaca bahwa penilaian asesmen otentik itu yang kumpul informasi yang langsung berkaitan dengan kehidupan yang nyata seperti itu artinya kalau tes sepupu bola memang langsung ke permainannya seperti itu kalau yang di A tadi kan teknik satu saja belum tentu yang penerapannya secara langsung dalam permainan baik tapi kalau langsung ke dalam aktivitas permainan memang terasa manfaatnya bagi siswa itu sendiri itu sepemahaman untuk yang otentik jadi langsung rat kaitannya dengan aktivitas atau kehidupan nyata oke jadi yang tempat yang mana kak Indra ini menurut definisi yang kak Indra sampaikan yang B yang ini ya kak yang kanan ya kak oke ini ya untuk asesmen otentik ini yang B lebih tepat kenapa? karena tadi dijelaskan oleh kak Indra nanti anak-anak akan hanya bermain saja tidak menyadari mereka sedang di tes dan kita bisa melihat segala aspek yang akan kita nilai ya betul kak Ulpa itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya nanti di dalam tujuan pembelajaran itu aspek ketampilan atau psikomotor akan kita dapatkan aspek sikapnya juga kita akan dapatkan dan juga aspek pengetahuannya juga akan kita dapatkan melalui aktivitas sepak bola gitu kak Ulpa ya kebayang kak Ulpa selama ini jangan khawatir kak Ulpa tidak hanya kak Ulpa saya pun melakukan seperti itu tes ketampilan melalui tes ketampilan dribbling hanya dribbling saja tapi kita ketahui bahwa efeknya ada anak yang jago yang ahli dalam bidang tersebut ada anak yang kurang ahli dalam bidang tersebut juga akan berpengaruh secara mental atau moral anak bahkan bisa jangka panjang nah lalu dengan bermain sepak bola atau real aktivitas seperti kak Indra sampaikan tadi kita akan melihat dengan tes penampilan zigzag seperti ini yang kiri ketika bermain di aslinya di lapangan belum tentu nah belum tentu dia penampilannya sebagus ketika sedang di tes itu ya ada faktor lain yang seperti itu juga silahkan kak Satria belum dibuka mic-nya kak Satria ngomong apa kak Satria mas kak Satria chat 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 oke kita lanjutkan saja ya nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut ada yang mau mencoba? kita semua sepakat asesmennya melalui aktivitas permainan sepak bola lalu bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? pak bisa dijelaskan spesifik bahwa pelibatan peserta didik itu apa ya pak maksud di situ? peserta didik sebagai sebagai yang dinilai pak Ulfa bagaimana cara melibatkannya Kak Rito silahkan Kak Rito baik terima kasih kak untuk pelibatan peserta didik dalam asesmen otentik ini kita lebih ke memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan apa yang sudah mereka pahami dari pembelajaran yang kita berikan contohnya disini adalah sepak bola artinya ketika kita memberikan mengambil penilaian asesmen otentik disini kita lihat bahwa dalam permainan sepak bola itu banyak komponen yang bisa kita lihat mulai dari pemahaman tentang peraturan kemudian pemahaman taktik kemudian bagaimana cara dia menemparkan oke Kak Rito hilang suaranya kak atau ya ya selanjutnya tadi bagaimana pemahaman mereka bermain sepak bola lanjut apalagi Kak Rito tadi siswa lebih dilibatkan secara lebih dilibatkan secara keseluruhan kak artinya siswa diberikan kesempatan untuk melakukan terlibat dalam permainan sepak bola itu sendiri Kak jadi siswa hanya terlibat dalam permainannya Kak Rito ya melakukan permainan sepak bola ya Kak Rito gitu maksudnya dari permainannya dari permainannya yang Kak Rito sampaikan dapat terlihat keterapilannya pemahamannya pemahaman taktik pemahaman peraturan dan lain-lain Kak Rito begitu ya oke di bawah tujuan di bawah tujuan pendidikan ini berbesar pada peserta didik termasuk dalam sisi asesmen ini juga kita sebagai guru harus menetapkan tujuan pribadi siswa masing-masing dimana ada pengelompokan sesuai kemampuan peserta didik kemudian pelibatan ini juga bisa berupa refleksi diri dari masing-masing peserta didik dimana selain mereka merancang tujuan mereka sendiri mereka juga merupakan refleksi diri sendiri terkait progres dan tujuan pembelajatannya kemudian ada rubrik-rubrik juga yang memungkinkan peserta didik untuk saling menilai temannya antar teman atau teman sebaya kemudian mungkin ada juga rubrik yang berupa portfolio terhadap progres kemajuan dari ketampilan dan pemahaman peserta didik dan juga pelibatan mereka dalam pembuatan rubrik itu sendiri dimana sesuai dengan prinsip pembelajaran yang inklusif kita harus melibatkan siswa termasuk selain terhadap tujuan pembelajaran itu sendiri namun juga pelibatan terhadap asesmen ini mungkin itu itu saja Pak Murana yang bisa saya terima kasih Pak Nopri penjelasannya jadi dari awal sudah bisa dilibatkan peserta didik ya Kakak dari menyusun tujuan pembelajaran mungkin bisa dilibatkan untuk kelas-kelas yang besar ya Kak terus menentukan asesmen bahkan untuk menentukan rubrik maupun anak-anak bisa dilibatkan itu Kak Nopri ya betul Kak ya betul Kak termasuk yang pembangunan kita di malam itu mereka memilih sendiri berkembang sampai kemahir yang mereka tentukan sendiri sesuai kemampuan mereka oke Kak Lupa gimana Kak Lupa ini ini udah peningnya udah mulai begini lagi menurut lagi gimana oke Pak untuk gambar di keterlibatan peserta didik ini disini bisa diambil beberapa aspek otentik yaitu berupa sikap dimana sikap itu kita mampu melihat siswa itu berkolaborasi atau bekerjasama dengan antar temannya sikap percaya diri dia tanggung jawab dia dan disiplin dia terhadap terhadap aspek dari aspek sikap untuk pemahaman disini kita dapat juga melihat pemahaman teori atau penjelasan kita yang kita sudah sampaikan saat demonstrasi tadi ketika melihat gambar titik B ini kan bisa melihat bahwa kita jelas disambung dengan aspek mungkin pengetahuan atau pemahaman dia ditambah dengan lagi aspek keterampilan yang hasil dari keterampilan yang dia praktekkan tadi mungkin itu saja Pak jadi tiga aspek di dalam gambar keterlibatan sepertinya kalau melakukan assessment oke terima kasih kalau Pak memperkuatkan lagi seperti itu jadi kurang lebih begini nanti pelaksanaannya kakak-kakak seperti kita main futsal malam itu yang menilai di luar guru dan siswa juga ada yang menilai jadi nonton temannya main oh ini sudah mengerti nih peraturannya ini sudah mengerti praktiknya ini bagus dribblingnya nah itu nanti seperti itu jadi anak-anak di dalam lapangan itu hanya bermain saja tidak tidak merasa bahwa dia sedang hujan gitu ya mereka hanya bermain saja itu salah satu bentuknya jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kanopri dan juga ditambahkan oleh Kak Ulfa oke Kak Wahid mungkin menambahkan sedikit Kak izin dari apa yang disampaikan Kak Molana tadi jadi keterlibatan peserta didik ketika bermain tadi seperti Kak sampaikan bahwa teman-teman yang berada di luar mungkin dia bisa menilai atau melihat teman yang berada lagi bermain bisa juga Kak nanti mungkin setelah di akhir yang bermain tadi mengemukakan refleksinya Kak tentang penilaian penilaian diri sendiri mereka ketika dia bermain tadi kira-kira sejauh mana pemahaman mereka kemudian penguasaan taktik yang teknik-teknik gerakan yang mereka mainkan tadi jadi semuanya terlibat aktif Kak ya mungkin itu saja Kak terima kasih Kak Wahid untuk ketambahan kita lanjutkan Kak sekalian oke bagaimana kakak-kakak merancang masanya menautentik untuk aktifkan untuk aktifitas dan pelibatan murid kira-kira bagaimana ini urutannya kakak-kakak ada yang mau coba apa menyampaikan sedikit pemahamannya atau banyak juga boleh silakan ya silakan Kak Satria izin Kak kurang jelas suaranya tadi Kak ulangi dulu Kak apa yang kita tadi Kak oke bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktifitas pada gambar di atas atau gambar aktifitas setang bola tadi tergait dengan tujuan pembelajaran untuk aktivitas dan pelibatan murid saya kira bagaimana Kak Satria oke kita kan Kak Satria saya izin pasang dulu charger laptop berhubungan berhubungan terima kasih Atau yang lain silakan Silakan Kak Denny Terima kasih Kak Maulana Bagaimana Bapak Ibu merancang asmen otentik Untuk aktivitas pada gambar di atas Yang pertama Menurut saya Menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu Kemudian Dilanjut dengan kriteria Ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP-nya Kemudian kita buat Di petunjuk pelasanaannya Lanjut ke merancang asmen itu sendiri Yang mulai dari domain Kemudian ada Mulai awal berkembang Berkembang layak Cakep dan mahir Kemudian dilanjutkan dengan umpan balik Dan refleksi Seperti itu Kak Terima kasih Kak Denny Jadi tahapannya gitu Yang tadi oleh Kak Denny disampaikan Mulai dari Identifikasi tujuan pembelajarannya Kemudian tetapkan kriteria Khusus untuk kriteria Ini kakak-kakak saya dapat Keterangan dari Pusat kurikulum dan pembelajaran Mengenai kriteria Mengenai kriteria Ketercapaian tujuan pembelajaran Yang Apa Sempat membuat kita mentok Pada diskusi malam itu Ini Jawaban dari Kak Baharudin Dari Puskurjar Pusat Kurikulum Dan pembelajaran Pertama KKTP Hanya kriteria TP Jadi bukan KKTP yang dicapai Tapi TP Untuk Menuju Ketercapaian CP Per fase Itu keterangan dari beliau Yang kedua Itu saya Berlukan juga di grup ya Jika anak Belum tuntas kompetensinya Pada fase tersebut Maka Sebenarnya Untuk mengetahui Ketidak tuntasannya Dilakukan dalam Assessment Formative Selama proses pembelajaran Sehingga bisa Diverbaiki Namun Jika itu sudah lewat Maka anak tersebut Boleh dinaikkan Maksudnya Naik fase ya Kakak-kak ya Jinjang Dari kelas 1 2 ke 3 A ke B Maka Anak tersebut Apa Dinaikkan Tersebut Boleh dinaikkan Dengan catatan Buru mapel Lintas fase Bekerjasama Menuntaskan Setelah melakukan Identifikasi kompetensi Dan materi Ketertinggalannya Nah Situasi khusus Dicontohkan Kemarin oleh kita Di kelas Ini yang Dari poin Pembahasan Nomor 3 Terkait Anak yang Tidak Memiliki Karakter Baik Dia belajar Tidak Jelas Seperti kita Bahas Di kelas Yang membuat Kita Menemukan Jawaban Waktu itu Kak Jarang Mengikuti Kegiatan Dapat Mempertimbangkan Untuk Tidak Dinaikkan Dengan Catatan Anak tersebut Sudah dilakukan Pembinaan Yang melibatkan Orang tua Pasus ini Tentu berbeda Dengan Yang dijelaskan Pada poin 2 Nomor 3 Ini betul-betul Menjadi Situasi khusus Jika Sampai Tidak Dinaikkan Dan orang tua Sudah Mengetahuinya Artinya KTP Itu Bukan Yang harus Disapai Seperti AKM Tapi Tujuan Pembelajaran Untuk Menuju Ketercapaian CP Per fase Mungkin Kalau saya Lihat Seperti Indikator Betul Tidak Ada Pendapat Lain Silahkan Melihat Dari kalimat Yang disampaikan Pak Bahamdin Dari Putskurjar Itu Kak Wahid Iya kak Izin kakak Mungkin Menambahkan Saja Sedikit Terkait Dengan KKTP Kalau di Kuru Merdeka Ini kan Pemahaman Kami Di Sekolah Penggerak Bahwasannya Memang Setiap Itu TP Terutama Di KTBJOK Itu kan Nanti Banyak TP Ini kan Menyusun Kita Sendiri Guru Masing-masing Jadi Setiap TP Itu Nanti Boleh Berbeda Setiap Burunya Juga Mungkin Berbeda Kemudian Setiap TP Pembelajaran Gerak Yang lainnya Juga Materinya Pasti Juga Bisa Berbeda Tidak Menutup Kemungkinan Ketika Di Sepak Bola Kita Mungkin Lebih Besar Nanti Yang Harapan Kita Di TPN Dengan Permainan Bola Kasti Bola Basket Jadi Memang Itu Hak Prologatis Memang Dari Seorang Guru Yang Mengajar Di Materi Tersebut Jadi Memang Yang Tadi Sampaikan Bahwa Ketika Kita Asesmen Di Siswa Tadi Tidak Tuntas Di Fase Ini Mungkin Kalau Kami Di SMP Satu Fase Masih Tetap Kita Ulang Lagi Nanti Di Kelas Delapan Kalau Di SMP Tetap SMP Tetap Fase Masih Sama Jadi Harus Dituntaskan Terlebih Dahulu Untuk Nanti SMA Dia Masih Berbeda Fase Tingkatannya Itu Oke Terima kasih Kak Wahid Jadi Ya Sudah Memperkuat Yang menguatkan Apa yang Tadi Saya Sampaikan Dan Juga Apa yang Tadi Jawaban Dari Pursar Tadi Kak Baharudin Kita Karena Kita Kemarin Mentumnya Di KKTP Saya Kira Kita Lanjut Kak Ini Kalau Kita Lanjut Kemudian Menetapkan KKTP Kak Denny Silahkan Kak Denny Kak Mau Wana Izin Kak Mau Wana Tadi Kita Juga Lagi Membicarakan Tentang KKTP Karena Kemarin Kita Sedikit Alut KKTP Jadi Pas Waktu Di Sekolah Tadi Dengan Komunitas Kita Bicara Terus KKTP Itu Apa Terus Dasarnya Ambilnya Dari Mana Jadi Sharing Sharing Kemudian Ada Data Yang Kita Ambil Dari Kemendik Bu Juga Bahwa KKTP Itu Ada Tiga Tiga Versi Yang Bisa Kita Pakai Kita Mau Menentukan Sendiri Yang Mana Yang Kita Gunakan Yang Pertama KKTP Itu KKTP Yang Deskripsi Yang Kemudian KKTP Yang Sesuai Dengan Kriteria Yang Ketiga Dengan Rubrik Penilaian Jadi Semuanya Bisa Kita Gunakan Benar Apakah Kata Kek Wahid Tadi Tergantung Kita Sendiri Yang Mau Pakai Yang Mana Dari KKTP Yang Yang Ada Seperti Itu Kak Terima kasih Sekali Kak Deni Ini Semakin Menguatkan Kita Untuk Kita Sendiri Dan Nanti Terutama Untuk Mengimbaskan Di Seminasi Ya Kak Kak Ya Itu Kalau Kalau Mau cari catatan Kak Lupa Lengkap Sampai KKTP Kita Lanjutkan Kemudian Setelah Menetapkan KKTP Kita Pilih Aktifitas Atau Tugas Konten 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 Anggaplah Kalau Tadi Sepak Bola Aktifitas Konten 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 Dalam Misalnya Bermain Konten 6x6 Jadi Dalam Di Lapangan Fusal Misalnya Begitu Itu Aktifitasnya Kemudian Rancang Rubrik Penilaian Nah Ketika Rancang Rubrik Ini Nanti Kita Akan Melakukan Hari Ini Juga Di Diskusi Kita Akan Merancang Rubrik Penilaian Kemudian Dalam Rubrik Tersebut Diintegrasikan Keterampilan Dan Pengetahuan Pastikan Bahwa Assessment Tidak Hanya Fokus Pada Keterampilan Fisik Tetapi Juga Mencakup Pengukuran Pengetahuan Konseptual Yang Terkait Integrasi Antara Keterampilan Dan Pengetahuan Akan Memberikan Gambaran Holistik Tentang Pemahaman Peserta Didik Langkah Selanjutnya Setelah itu Berikan Kesempatan Untuk Kreativitas Dan Keberagaman Desain Assessment Dengan Memberikan Kesempatan Pada Peserta Didik Untuk Menunjukkan Kreativitas Dan Keberagaman Dalam Penyelesaian Tugas Ini Menciptakan Ruang Bagi Variasi Dalam Pendekatan Peserta Didik Artinya Kalau Bermain Sepak Gola Itu Otomatis Kreativitas Dan Kesempatan Terbuka Luas Kalau Dengan Aktivitas Bermain Sepak Bola Dalam Lapangan 6 6 6 6 Misalnya Begitu Kemudian Lakukan Uji Coba Sebelum Pelaksanaan Resmi Uji Coba Assessment Dengan Sekelompok Kecil Peserta Didik Uji Coba Diujikan Assessment Dengan Sekelompok Kecil Peserta Didik Amati Respon Mereka Identifikasi Potensi Kendala Dan Pertimbangkan Apakah Rubrik Penilaian Mencakup Semua Aspek Yang Diinginkan Terbayang Kita Sudah Menyiapkan Assessment nya Aktivitas Bermain Sepak Pola Misalnya Rubrik Sudah Siap Kita Cobakan Dulu Dengan Sekelompok Wiswa Untuk Mengidentifikasi Potensi Kendala Lihat Respon Dengan Kelompok Itu Kita Amati Potensi Kendala Dan Pertimbangkan Apakah Rubrik Penilaian Mencakup Semua Aspek Yang Diinginkan Apakah Misalnya Kalau Pengetahuannya Bisa Dapat Nggak Sikap Dapat Nggak Atau Ya Itu Tadi Tujuan Pembelajaran Yang Kita Harapkan Kita Akses Berdasarkan Ketujuan Nah Disini Apa Namanya Ketika Kita Menguji Cobakan Itu Betulkah Bisa Menggapai Tujuan Pembelajaran Yang Kita Inginkan Kemudian Dapatkan Umpan Balik Setelah Uji Coba Asesmen Dilaksanakan Dapatkan Umpan Balik Konstruktif Dari Rekan Sejawat Atau Peserta Didik Ini Ya Bisa Minta Refleksinya Kemudian Bisa Kita Lihatkan Ke Rekan Sejawat Diminta Refleksinya Kemudian Revisi Dan Peningkatan Berdasarkan Hasil Asesmen Dan Umpan Balik Lakukan Revisi Pada Desain Asesmen Untuk Meningkatkan Efektivitasnya Di Masa Depan Ini Tentu saja Kita Diharapkan Untuk Selalu Merefleksi Terakhir Refleksikan Proses Asesmen Dan Evaluasi Pertimbangkan Apa Yang Berhasil Dan Apa Yang Ditingkatkan Untuk Mendukung Pembelajaran Peserta Didik Sampai Disitu Sangat Jelas Kita Lanjut Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Dalam Prosesnya Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Nah Ini Jika Dalam Kelas Ibu Bapak Ibu Tendapat Peserta Didik Yang Heterogen Ada Atlet Ada Yang Umum Dan Ada Peserta Didik Di Abilitas Dengan Tungkai Yang Tidak Sama Panjang Seperti Apa Asesmen Otentik Rubrik Yang Dibuat Ada Yang Mau Coba Kalau Di Kelasnya Terjadi Seperti Ini Modul Modul Ini alternatif asesmennya di halaman 38 dan 40 kalau masalah seperti ini. Ntar saya harus lihat dulu nih biar tidak salah. Asesmen. Kita lihat teman-teman sebentar kakak ya. Alaman ke-8. Ntar tiga-tiga. Oh ini. Ini ada contohnya di sini kakak. Untuk asesmennya nanti dalam tugas nanti bisa dilihat di sini. Oke arahnya sini ya ke portfolio ya kakak. Jika terjadi seperti itu. Anggaplah siswa kita heterogennya sangat heterogen gitu kakak ya. Ada atlet ini dicontohkan sangat jelas. Ada atlet dan ada peserta didik dengan disabilitas dengan tumpai yang tidak sama panjang. Idealnya menggunakan ini asesmennya menggunakan portfolio. Ini dicontohkan dalam lompat jauh. Nah penggunaan asesmen portfolio kriteria rubrik tersebut dapat menjadi solusi. Jika dalam satu kelas terdapat kemampuan gerak yang berbeda bahkan dalam kondisi terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Rubrik portfolio ini mendorong setiap peserta didik berfokus pada perkembangan capaian belajar masing-masing. Namun demikian Bapak Ibu juga dapat mempertimbangkan hasil produk gerak misalnya jarak lompatan. Jadi kakak-kakak kembali lagi ke awal bahwa asesmen ini kan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dan juga disesuaikan dengan situasi di kelas kita masing-masing. Jika situasinya seperti ini yang paling ideal adalah portfolio gitu kakak-kakak. Jadi tidak harus semuanya berupa rubrik seperti otentik. Tidak harus semuanya dengan asesmen otentik seperti tadi. Dengan portfolio juga. Oke kita lanjutkan. Ini di halaman 38940 yang tadi ya kakak-kakak ya. Oke sebelum masuk ke diskusi ada yang perlu ditanyakan dulu. Kak Indra silahkan kak Indra. Oke kak. Baik kak. Ada dua pertanyaannya kak. Yang mau ditanyakan tentang asesmen otentik. Oke kak jadi terkait mungkin mekanisme pelaksanaannya atau keefektifitasannya asesmen ini kak. Jadi apa untuk pelaksanaan asesmen kan kita melihat kemampuan bermain gini kak. Bermain misalnya aktivitas sepak bola tadi yang seperti dicontohkan. Dan mungkin ada aktivitas lain. Untuk permainan-permainan tim. Memang kan dengan siswa kapasitas yang cukup banyak. Dengan kita memegang rubrik penilaian. Apakah bagaimana efektifitas penilaian tersebut gak. Kita mengawas melihat dari perindu individunya gitu kan. Dan dengan waktu dan lain. Dengan kita melihat item rubrik yang cukup banyak gitu kan. Ketua penilaiannya. Terus di kedua untuk yang tadi untuk adanya bagian uji skala kecil lah begitu kayak. Berarti untuk prosesnya cukup. Cukup apa ya setelah itu. Memangkan waktu. Itu tadi yang penilaian ini gak. Berarti kayak berarti kita mengadakan kayak riset gitu gak. Berarti kan bahwa apakah ini sudah layak pakai ataukah belum gitu. Nah gitu masukan gak. Nanti takutnya apa yang kita buat ini belum layak pakai gitu. Berarti berarti perlu proses untuk baru bisa dikatakan itu bisa layak asesmennya gitu. Ada yang coba mau menanggapi pertanyaan dari Kak Indra. Pertama efektivitas mekanisme pelaksanaannya. Yang itu dulu ya. Yang efektivitasnya dulu. Belum yang ke uji skala kecil. Gimana Kakak-kak yang lain ada yang mau menanggapi. Kegalauan ini Kak Indra ya. Nanti efektivitasnya. Nanti pelaksanaannya. Iya gitu kan kita melihat apa. Banyak sesuatu tadi kan gak. Kita apa. Istilah bagian. Oksepasinya lagi gitu kan. Melihat-lihat gitu kan. Iya. Silahkan. Silahkan. Pak Satria. Pak Satria. Atau yang lain. Atau yang lain. Pak Satria udah. Satria udah. Oke. Silahkan. Oke, kalau tidak ada kakak-kakak Untuk efektivitas pelaksanaannya Kan Kak Indra Anggaplah kita punya Jadwal untuk Asesmen itu Dua JP Dalam satu kelas Sepak bola misalnya Kepurang satu kelasnya Kak Indra Siswanya Siswanya itu Rata-rata dari 33 sampai 36 Ya, 33 Bisa kita Saya kira bisa kita Mereka Mereka punya saja Nah, setengah siswa Pemain sama yang belakang Asesmen Apa namanya Seru begini Bisa satu orang Menilai satu kelasnya Untuk rubik penilaian Penilaian Untuk kita sendiri Dalam wakil main Dua kali 15 ini Kita bisa Fokuskan Menilai 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 Atau 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 Kita bisa melihat Setelah Polanya Secara teknik Sudah bagus Kita bisa ambil Fokus di poin Sikap dan Sikapnya saja Dan pengetahuan bermain Jadi saya kira ya dengan 2x35 menit di SMP, SMP 35 ya atau 40, 2x40 menit untuk SMP bahkan SMA saya kira cukup ya. Hanya untuk yang SD perlu kita garis bawahi jika melakukan antar teman apakah yang saya khawatirkan itu di SD justru. Apakah memungkinkan atau tidak untuk penilaian antar teman di SD. Mungkin nanti rekan-rekan yang dari guru SD bisa menyampaikan pandangannya. Untuk di SMP dan SMA saya kira masih memungkinkan Kak Indra ya. Tidak perlu kita menyuruh satu siswa menilai seluruh siswa yang ada di lapangan. Mungkin satu untuk menilai satu atau menilai dua. Untuk siswa yang kita menilai semua. Terima kasih. Oke Kak Indra sampai situ atau masih galau nih? Terima kasih. Terima kasih. Ya baik kak berarti salah satu untuk membantunya dari nilain tadi antar teman tadi ya kaya mengerubing ya kaya. Jadi untuk apa misalnya itu memperkuat ya kaya si penilaian kita. Oke selanjutnya. Bagaimana kaya kita lanjut ke soal nomor dua pertanyaan nomor dua uji skala kecil. Buat tentunya. Kalau yang apa namanya yang kaya asmen yang kaya jigsak itu kan biasanya sudah ada kan kita tinggal memakai gitu kan. Kalau yang ada rubik-rubik kita perlu membuat rubik yang baru gitu nah. Untuk uji skala kecil ini kita memang perlukan untuk menguji kualiditas. Seperti tadi di penjelasan untuk melihat penilaian kita. Untuk uji skala kecil ini skala kecilnya tidak satu sama kelas. Uji skala kecil. Untuk uji skala kecilnya. Ya aturik rubrik asmen yang sama. Gitu Pak Indra gimana. Dan kalaupun sudah diuji tahun ini sudah. Ini sudah efektif rasanya tahun berikutnya bisa kita pakai lagi rubrik yang sama. Atau asesmen yang sama untuk tujuan pembelajaran yang sama juga. Gimana kakak-kakak ada penerbangan lain untuk uji skala kecil. Oke apakah ada rubik-rubik yang norma yang sudah baku dah kak. Jadi bisa dikembangkan sedangkan pengembangan rubik penilaian. Atau kak memang kita. Kalau kak tadi kan ada yang bagian yang ini sudah terdapat gambaran rubik yang penilaian sepak bola kan. Untuk yang apakah mungkin sudah ada gitu kan. Rubik-rubik yang item penilaian lain atau. Jadi ini ya. Izinkan kakak. Menyampaikan mungkin pendapat apanya yang sampaikan oleh kak Indra. Kalau untuk asesmen Mungkin Kak Indra Itu kan kita sesuaikan dengan Kondisi kita di sekolah masing-masing Dan juga sudah dibebaskan Kita seberaku guru pengampu Seluruh pelajaran Untuk menilai kemudian Asesmen perserta diri itu kita yang Sesuaikan dengan capaian pembelajaran Jadi mungkin kita bisa adaptasi Dari tadi saja Kak Sesuaikan dengan capaian pembelajaran kita Misalkan tadi sepak bola kita akan menilai Keterampilan geraknya seperti apa Menggiring kan itu bisa kita terapkan Di pelajaran bola poli Misalkan sama dengan apa namanya itu Yang bentuk permainan invasi lah Kalau di kurikulum merdeka kan Tinggal kita nanti kita edit saja Atau kita modip saja sesuaikan dengan capaian Yang kita buat Kak Seperti kalau di bola kasti mungkin tidak jauh beda Kan kita rata-rata keterampilan Kerjasama yang tipenya permainan invasi Nah ketika kita yang menerapkan Di asesmen kegiatan-kegiatan Seperti kebugaran jasmani Kemudian yang lain-lainnya Ya kita rangkai kata-kata yang mungkin Yang disesuaikan dengan capaian Yang kita harapkan saja Kak Contohnya seperti Lupa kemarin ketika dia ingin Menerapkan lompat jauh Seperti itu kan Nah berarti bisa kita gunakan Di tahapan awalnya seperti apa Gerakan siswanya Kemudian ketika tahapan dia Apa namanya itu berlari Tahap dia melompat Ya di setiap tahapan gerakan saja Kak Kita buat asesmennya Benar atau tidak gerakannya Dan juga bisa kita langsung praktekan Nanti peserta didik Bisa melaksanakan sesuai dengan rubrik Yang kita susun atau kita buat Jadi sebagai panduannya Ya kita Apa namanya itu kita sesuaikan dengan capaian Yang akan kita Kita harapkan tadi Kak Untuk kalau kita mau melihat Keterampilannya Berarti ya tinggal Kita Serupai saja Dengan apa yang tadi Di sepak bola tadi Kepurnaan gerakan Kalau kita mau kerjasamanya Seperti apa gitu kan Ya mungkin seperti itu saja Kak Terima kasih Kak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi prosesnya Itu yang utama Nah dari prosesnya itu Kita juga bisa menilai Sikapnya Dan juga kolaborasi Antar Seperti didik Jadi selain kita Menurut siswa Untuk menilai juga Tetapi tetap saja Guru yang Memegang pendali penuh Untuk kontrol nilainya Itu Itu saja Kak Terima kasih Oke jadi Terima kasih Kak Perdi Jadi tambahannya Kak Indra Mungkin selama proses Kita sudah punya Catatan-catatan khusus Terhadap siswa-siswa kita Biasanya Catatan khusus itu Terutama untuk yang Apa Menjulang sama yang Paling bernah gitu ya Apa Kompetensinya Atau Penilainya Kayak itu Saya menambahkan dari Apa yang Kak Perdi Oke selanjutnya Kita akan berdiskusi Kelompok Kak Tugasnya membuat Form rubrik Berdasarkan materi Sepak bola Ada Nanti dibagi Tiga kelompok Tentukan tujuan Pembelajaran Dan KKTP Lebih dahulu Sebelum membuat Form rubrik Kemudian Jenjang Pendidikan Dibebaskan Mengambil Jenjang apa Kemudian Kelompok A Membuat rubrik Penilaian diri Kelompok B Membuat rubrik Penilaian oleh teman Kelompok B Membuat rubrik Observasi guru Waktunya 30 menit Medianya silahkan Dimana saja Bisa word PowerPoint Atau lainnya Selama nanti Bisa dipresentasikan Masing-masing Kelompok Oke sampai sini Ada pertanyaan Kita lanjut Langsung bagi kelompok Kelompok A Di Main room Kelompok B Di board 1 Kelompok C Di board 2 Kelompok A 19 Bagi 3 668 667 Oke Oke Kelompok A Kak Deni Kak Ferdi Kak Indra Kak Rido Kak Ari Kak Fero Kelompok B Kak Hafiz Kak Firdaus Kak Reddy Kak Desi Kak Nopri Kak Satria Kelompok 3 Atau C Kak Susilo Kak Ulfa Kak Adi Kak Iwat Kak Wahyu Kak Leni Dan Kak Wahid Saya akan bagi dulu Kelompoknya Trick out room Apa Pak materinya Membuat rubrik Kak Ada poin 3 Poin 3 Sebentar Boleh share ke grup Ya nanti saya share ke grup ya Cencang pendidikannya bebas Poin 3 itu Mau ngambil Cencang apa Bentar 2 Hafiz Saya bagi dulu Hafiz Tiduk 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 Firdaus Reddy hai 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 Satria Pertiga Kufah Bayu, Susilo Sifuan Kepada Siada masuk gak ya Masuk gak Masuk ya Kak Desi Bangun Desi Sakit ya Kak Sakit ya Kak Oke Ini breakout roomnya Silahkan masuk ke ruangan masing-masing Ini tugasnya Saya fotokan juga ke grup ya Silahkan masuk ke ruangan masing-masing 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 Silahkan masuk ke roomnya masing-masing di main room silahkan langsung bekerja. Silahkan bekerja kelompok satu. Silahkan bekerja kelompok. Silahkan kak Ferwi silahkan. Jadi kita dapat kebagian membuat rubrik penilaian diri siswa. Untuk jenjang pendidikannya kita ambil yang mana? Untuk SMP Cak Manoga, Ferdi. SMP Cak Manoga, Ferdi. Oke, Kak Hidu. SMP berarti pasal D ya? Ya, pasal D, pasal D, pasal E juga bisa. Yaitu kelas 9. Materi apa nih, Kak? Tempi, tempinya? Materi kan ada sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Terima kasih. Oke, Kak Hidu. Oke, Cak Mano, Kak Deni, Kak Perro, Kak Indra, Kak Ari. Mungkin ada masukan untuk ini. Kurang besar. Gak kelihatan, gak jelas. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Boleh lah. teman 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 alai salah-salah ini kita cewek cewek udah diangkut semua ke kelompok dua kelompok tiga nama siswa kelas tanggal kakak tv-nya apa tuh kakak tv-nya peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar pemerintah sepak bola kak tv-nya kak prinsip-prinsip dasar ada yang saya kirim ke Ferdi oh sudah ya kak ya kak ya kak ya kak Terima kasih. Toba dibaca yang lain. Ini untuk ICP, Kak ya. KKTP, Kak Perdi. Nah itu maksudnya yang ini bentar aku saya dulu kakak tp-nya bentar ini kakak tp-nya Basta Didik menjelaskan dan mempraktikkan prinsip dasar permainan cebak bola Basta Didik dan menerapkan prinsip-prinsip besar sedikit kak besok lagi oke Oh itulah bermantap ya Serta Didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan cewek di mengembangkan dan menerapkan langsung buat ininya bagan untuk aspek yang dinilai rubrik ya aktivitas tugasnya dulu Kak Mungkin Kak baru kita bisa jengok rubrik ngeca mana tugasnya tadi kan itu apa tadi tunjuknya dulu tunjuknya ya ya aktivitas tuh apa aktivitas yang nah ada yang sedang hai 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 berang orang nama ya 56666 Oh tadi Kak siapa tadi yang keluar deh itu di bor Hai kiri ucapnya dong Oke oke dulu ke TV eh aktivitasnya aktivitas aktivitas sudah mungkin untuk aktivitas itu bisa kita masukkan partisipasi yang kami tak tampil layarnya aspek-aspek yang dinilai deskripsi aspek skor, komen merah buat bagan berarti bagannya buat kolomnya rubrik aku copy dulu punya Kak Denny ya contoh 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 buat saya nggak klap ya ke whatsapp ya mana aku baca nggak aku baca aku baca ada ini Indra layar untuk tampil di video tampil tuh tampil tampil mungkin diulangin beruang jaringan tuh nggak tahu bagus Indra ya gimana 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 apa menilai diri sendiri itu itu yang 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 masuk dalam daya masih terima kasih terima kasih coba coba turun lagi aspek yang dinilai makanya kak diperjelas kak di petunjuk kelasanaan itu yang menetik siapa nih? kak Ferdi ya? gimana kak Ferdi? yang menetik kak Ferdi ya? iya nomornya kak Ferdi mana? ini jauh semua Mungkin kita ke ini ke rubrik dulu kak iya langsung rubrik baladak untuk tambahannya kaget ini kan turun lagi kak rubriknya tadi lah apa? iya bener-bener rubriknya saya tadi supaya dipintakan penilaian diri siswa artinya siswa itu menilai teman menilai teman penilaian teman sendiri-sendiri sendiri-sendiri kak Ferdi kak Ferdi di petunjuk pelaksanaan itu dipastikan bahwa salah satu peserta itu bisa melalui video merekam teman-temannya yang di lain yang di keluar kelompok yang lain merekam video itu jadi mereka menganalisa video mereka jadi mereka langsung menilai sendiri dari rubrik yang kita berikan itu kak Ferdi ini namanya Ferdi Noya ya? yang di ini Andi, Andi Noya Hah? Ferdi Noya ya? Far, 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 Far yang di WA itu Ferdi Noya ya? Ferdi, Ferdi 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 Noya Ferdi Noya Ferdi Noya ya? yang di ini ya? di kriteria asesmen iya di 7 pesanan itu dibuat salah satu teman merekam membuat merekam video pembelajaran tambahkan ditambah iya jadi masing-masing peserta didik itu intinya mereka tuh menganalisa video mereka sendiri untuk mereka ceklis sendiri di penilaian itu kayak yang kemarin yang dilakukan kak Ferdi ketika mereka melakukan gerakan tolak peluru ada ceklis indikator itu yang dinilai kak Ferdi Dwe karena kemarin kak Ferdi dalam pelaksanaan kan? nah ini videonya kita analisis ini ya ya hampir sama dengan penilaian teman ya jadi iya bisa digabung antar teman dan ini biar sama itu temannya ya? ini ya? iya iya boleh boleh nanti dijelas sudah nah itu yang nak dimasukkan dalam rubrik komponennya apa baik kak? ini dong kalau komponennya hampir sama kak yang dari buku yang eh modul yang panduan itu hampir sama kayak gitu jadi komponennya dari mulai domain itu awal berkembang berkembang itu yang kita rinci dibawah semuanya kita ngambil sampelnya di mano terima kasih terima kasih oke kemudian terima kasih mencari mencari ini banyak стр selamat menikmati jadi ini kan lebih bisa digabung dengan penilaian sesama teman bisa-bisa adek untuk presentasi ya tolong kak Denny ya yang lain gak ada sinyal ku enggak terlalu bagus nanti punya aku aku udah berapa kali coba kemarin itu nah kayak gitulah kami bantu-bantu aku jawab kalau ada yang pertanyaan jadi bahwa kak Denny yang jawab-jawab pokoknya lah pengalaman para dinasih itu bagus Verdi Pak Verdi kan bagus ini presentasi nanti aku kan presentasi presentasi terus Kak Indra jadi ini moderator jadi indah ya atau terhidup aku jadi moderator iya merampirnya langsung moderator ya 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 Terima kasih. 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 Ini saya mau tanya Untuk aplikasinya nanti seperti apa Kak? Ini kan mereka kan dalam kondisi bermain semua Seperti itu kan dalam permainan sepak bola Nah kemudian untuk aplikasinya bagaimana mereka bisa menilai diri mereka Kapan itu dilakukan seperti apa aplikasinya Sementara mereka seperti itu Terima kasih Kak ya Oke, tadi bisa ditangkap bahwa Ready untuk bertanya tentang bagaimana pengaplikasiannya gitu Kak ya Tentang untuk asisten ini Karena kondisi pesertakan bermain Bagaimana dalam kondisi bermain Bagaimana penerapannya untuk penilai diri sendiri ini Oke silahkan Kak Yang menjawab Terima kasih Oke Kak Reddy Tanyaannya baik sekali Kak Reddy Bagaimana cara siswa itu bisa menilai dirinya sendiri Padahal siswa tersebut dalam pelaksanaan sedang bermain Permainan sepak bola itu sendiri Di sini kan udah jelas Kak Di petunjuk pelaksanaan itu udah jelas sekali Bahwa salah satu temannya merekam video Pembelajaran siswa tersebut Jadi siswa nanti menganalisis video yang ada Yang sudah dibuat oleh temannya Kemudian dari video tersebut Siswa tersebut bisa melakukan penilaian sendiri Sesuai dengan kemampuan karakteristik mereka Seperti itu Kak Reddy Ini ada lagi sebelum dikembangkan ke Kak Reddy dulu Ada tambahan lagi Jadi kelompok Yang lebih sedikit tambahan Jadi Oke Ini seperti hampir mirip dengan ini ya Dengan apa menilai sesama teman ini Kayak gitu aja tambahannya Kak Indra Ya terima kasih Kak Jadi gitu Kak Reddy Penilaian aplikasinya pertama bisa Dari rubik itu dia dari Mengamati video yang sudah diambil Jadi seperti kita yang pernah kita lakukan Di kita video tugas kita yang kemarin Bisa menilai Dimana kelemahan Ataupun Berdasarkan rubik-rubik yang telah diada di kriterianya Jadi bisa seperti itu Terus ya kemiripan dengan Ya seperti kata teman Tapi disini kita yang menilai sendiri Bukan orang lain Ya gitu Gimana Kak Reddy Aplikasi Terima kasih Oke terima kasih Pak Reddy Terima kasih Ada waktu Pak Cukup Kak Indra Cukup Kak Indra Oke terima kasih itu saja Teman-teman Pembahasan dari kelompok satu Terima kasih atas perhatian yang kerjasamanya Akan dikembalikan kepada Kak Kolona Oke terima kasih Kak Indra dan kawan-kawan dari kelompok satu Tentang Assessment diri sendiri ini memang Sepertinya kita perlu waktu tambahan Dan kalau saya lihat di modul Arahnya itu untuk ke Portopolio ya Kak Karena Di Portopolio itu Dia akan melampirkan catatan-catatan pelaksanaan dia Selama Selama proses pembelajaran Tapi tadi sudah jelas Bisa dengan Apa yang dilakukan oleh kelompok satu tadi Dengan menggunakan video Nanti ada sesi khusus Semua orang menilai dirinya sendiri Mungkin saya membayangkan pelaksanaannya Ketika kita mengajar Kak Rady mungkin juga tadi-tadi juga sudah bisa menangkap Dan yang lain juga sudah bisa menangkap Arahnya bagaimana pelaksanaannya Ini yang perlu pertimbangan Lebih untuk assessment Menilai diri sendiri ini Kecuali kalau Portopolio itu Selama proses pembelajaran Kita bisa sambil berjalan Tapi ketika kita dalam pelaksanaan assessment Anggaplah tes sumatif gitu Nah penilaian diri pribadi ini Diri sendiri ini Sepertinya seperti yang Kelompok satu lakukan tadi Sudah cukup baik dengan Menilai video ya Penampilannya ketika bermain Oke next Kelompok dua saja langsung Kakak-kakak Bisa singkat seperti kelompok satu tadi Jadi ada waktu untuk tanya jawab Kelompok dua silahkan Kanopri Mana Pak Mana belum pun Tidak mau pertanyaan ya Kita bisa menilai Ketar teman Tidak mau pertanyaan ya L Hartman Ketar teman Tidak mau pertanyaan ya hai 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 karena dia mau diserahkan baru selesai satu yang masih di format sebelahnya hai 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 selamat menikmati di mana oh ini oke sekarang kita bisa baca kak oke ini salah ini lewat ini kami dari kampung B terima kasih hasil presentasi kami terhadap publik yang disesanya teman untuk materinya ini kami ambil Pak Pemirsa Jawa kepada Pemirsa Jawa dan pembelajarannya itu selamat menikmati 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 kondisi fisik mungkin nanti di jelasin lebih dari Kak mungkin di sini dari kontrol lain mungkin ada yang yang ganti kami bersyukur bagaimana saya dikit kalau menambahkan ini tadi untuk aplikasinya kalau nanti dari publik ini akan dibayakan kepada seluruh murid itu akan secara berganti yang seperti itu untuk menilai dan tim satu bermain kemudian ada kontrol lain yang menilai menilai perform dari temannya dan begitu pun sebaliknya untuk aplikasi penilaiannya bagaimana kontrol lain mungkin ada yang mau menambahkan terkait dengan teman-teman ini sebetulnya teman-teman 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 kak ready ini untuk beginjang kenapa kak ready saya tadi gak terlewat tadi kelas berapa jenjang apa ini jenjang SMP saya ingin komentari sedikit untuk ketampilan dribling untuk tackling apakah terlukan untuk diterapkan gitu kakak kalau saya kira untuk dipertimbangkan untuk menentuknya jarang dalam 15 menit mungkin sekiranya terjadi ya main sesuai jadwal yang disana memungkinkankah terjadi adanya dribling oleh setiap pemain itu dipertimbangkan kedua dengan adanya penilaian sorry sorry tackling dengan adanya penilaian tackling apakah tidak berbahaya terhadap peserta didik kita karena dengan adanya kriteria atau item penilaian tackling yang tadinya tidak biasa melakukan tackling akan melakukan tackling nah itu kakak-kakak mohon disesuaikan hal-hal seperti ini dengan konteks drill di lapangan itu terus untuk keterampilan bagus-bagus jika banyak item banyak kriteria namun bisa juga dibuat satu saja keterampilan dripping passing dan shooting digabung dalam satu apa namanya dalam satu kolom saja satu kotak karena begini kembali lagi bahwa kita tidak sedang menyeleksi atlet sepak bola kakak-kakak kita tidak sedang menyeleksi atlet sepak bola kita sedang mendidik anak-anak kita melalui melalui gerak sepak bola melalui permainan sepak bola itu yang perlu saya tambahkan untuk dielaborasi silakan kakak-kakak ada tangan lain oke baik terima kasih atas saran kandida di kak terkait dengan ya tadi memang agak risk memasukkan component tackling seperti itu kak ya dari tackling saja kita mendengar tackling saja itu berbahaya seperti itu kak ya mungkin ya kemudian terkait karena apa saya kan ngajar SD tapi sebagai contoh di SMP karena saya menganggap agak penting tackling ini karena ketika siswa tidak paham cara melakukan tackling yang baik nanti takutnya mereka sembarangan itu makanya salah satu pemahaman intinya dari pemahaman tentang seperti apa yang bagus itu dimasukkan tapi memang secara umum karena ini sebatas tugas banyak beberapa item yang kami masukkan untuk teknik-teknik dalam sepak kula itu karena pengalaman kami di SD kalau tidak diberi pemahaman tentang tackle mereka kan sering karena sumber belajar mereka kan kadang dari video jadi istilahnya pemberian pemahaman tackle yang baik itu seperti apa memang mungkin diaplikasikan mungkin tapi itu merupakan satu kesatuan dalam permainan itu saja mungkin sedikit menambahkan dari Kak Nobri tadi mungkin begini ya mungkin yang lebih tepatnya itu stopping mungkin tidak karena memberhentikan pemain tapi bukan tackling kalau tackling lebih kayak gimana ya lebih keras seperti itu Kak mungkin lebih tepatnya stopping mungkin dari Kak Nobri silahkan Kak oke oke saya hanya melihat begini Kak Nobri dan yang lain-lain ya seperti Kak Reddy juga belaskan kata tackling itu apa konotasinya adalah kita mengambil dengan bersuncur ya dengan meluncur itu saya kira resikonya untuk pembelajaran ya perlu dipertimbangkan perlu dipertimbangkan resikonya terus nah betul sekali Kak Nobri tadi kita perlu menjelaskan pemahaman tackling itu tapi tidak juga harus kita ajarkan gitu Kak Nobri tidak harus kita ajarkan contoh ada UFC kan ada pinju itu kan olahraga perlu kita jelaskan pemahamannya ke mereka tapi tidak perlu kita ajarkan mereka berkelahi begitu tingkat-tingkat karena itu tingkat resikonya tinggi perlu dipahamkan tapi tidak tidak perlu kita ajarkan karena ya itu tadi kita harus menjaga keselamatan siswa-siswi kita saya kira begitu Kak Kak yang lain gimana sepakat ya atau ada penanganan lain iya Kak mungkin dari kalau masih ada waktu ini silahkan Kak Pero Kak Pero tadi silahkan Kak mungkin ada masukan yang mau disampaikan ya Kak terima kasih tadi saya tadi itu mau minta dibesarin cuman tidak kelihatan dari tulisannya tapi tadi saya mengikuti tadi pembicaraan atau pertanyaan dari Kak Pasil tadi Kak Molana tadi ada baiknya memang benar tidak kita harus kita istilahnya kita kita ajarkan kepada anak murid didik kita di sekolah karena ini memang bukan untuk istilahnya untuk menekankan pelatihan atlet karena ini kan kita sesuai dengan modul ajar kita juga akan jadi CP kita jadi ada baiknya juga karena itu tadi menurut dari persepsi kita itu dengan Jeklin tadi itu itu ada keterkaitan berbahaya ada ada mungkin dari Kak Noprinya tadi sendiri mungkin mau menekankan cara bagaimana apa tadi Jeklin tadi itu yang yang benar ya supaya jangan kena kartu kali gitu ya supaya jangan kena pelanggaran mungkin seperti itu tapi mungkin untuk tahap untuk di sekolah pembelajaran di sekolah mungkin tidak sampai pembelajarannya sampai sana mungkin ya karena di CP nya juga mungkin apa sudah ada sampai tahapan untuk membelajar untuk bagaimana cara juggling yang baik yang benar juggling itu Kak terima kasih ya kalau saya sih cuma berpikir tackle itu kan secara umum aja kalau sambil menjatuhkan namanya kan sliding tackle tackling itu kan menurut hemat kami kan cuma cara mengambil bola saja mungkin kami mungkin kurang menjelaskan bahwa tackle itu cara mengambil bolanya merebut kurang lebih kalau kontrol kalau lain lagi seperti yang Kak Reddy mungkin itu aja mungkin nanti kami evaluasi untuk lebih detil bukan mengarah ke sliding tackle atau yang berbahaya tapi lebih ke larut terima kasih masukan semuanya oke mantap Pak Nopri mantap Kak Reddy silahkan ditutup dulu Kak Reddy cukup ya baik terima kasih tadi masukannya dari Kak Nolana kemudian ada Kak Firo juga dan penjelasan dari Kak Nopri kami dari kelompok B saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Lanjut kelompok kita singkat saja kelompok tiga ini karena waktu juga sudah lewat kita tetap harus ada presentasi dari kelompok tiga beberapa menit saja silakan silakan kelompok tiga tampil tampil gak Pak ada tampil tapi tapi saya coba dari aplikasi HP baik Kak Wahid mungkin dibantu untuk opening siap Kak Ulpa izin Kak kak jadi dari kelompok tiga diwakilkan oleh Kak Ulpa ingin menyampaikan hasil diskusi terkait dengan asesmen observasi guru yang bisa kita lakukan pada permainan sepak bola silakan Kak Ulpa sambil menayangkan sambil dijelaskan baik terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh kawan-kawan kami dari kelompok tiga ingin mempersasikan tentang publik asesmen otentik pembelajaran PJOK terkait dengan observasi guru terhadap siswa disini tujuan pembelajarannya sudah nampil kalau Pak sudah nampil sudah nampil ya sudah nampil tapi tadilah dikeluarkan lagi jadinya aduh 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 Mbak Bu Leni membagikan ini sambil jalan ya Pak sambil Bu Leni mempersentasikan oke lanjut nah Bu Leni keluar lagi tampil tampil gak Pak nah kalau saya pencet ini ya tampil 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 cuman kecil tuh tulisannya tampil nampil kecil Pak saya dikenayangkan itu dibesarkan lagi Kak Ulpa pulisannya di zoom kan lagi aja nah oke kecil itu tampilan HP biar Kak Leni yang nampilkan itu Kak Leni lagi mau nampilkan lewat laptop kalau lewat HP kecil tampilannya sabar dulu sabar ya oke jangan usah terburu-buru waktunya habis Pak ada 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 masuk belum masuk nah silahkan Pak lupa yang baca baik untuk tujuan pembelajaran peserta didik kami itu mampu menerapkan dan memperagakan teknik dasar di bling fasting shooting bola dan pemahaman terkait penerapan konsep gerak penampilan nilai-nilai kerjasama dalam permainan sepak bola nah mencapai tujuan pembelajaran menampilkan nilai rata-rata di atas 70 terus untuk aktivitas atau tugas bermain sepak bola secara tim di lapangan sepak bola atau di lapangan modifikasi rubik penilaian di sini ada indikator keterampilan ada indikator pengetahuan dan di sini ada indikator aspek efektifnya untuk keterampilan di sini ada aspek mengirim bola passing bola dan menembak bola sesuai dengan tujuan yang kita yang pengetahuannya itu di sini ada tentang posisi dan peran peran dari peserta didik tadi dan indikator dari aspek efektifnya yaitu ada kerjasama dan fair play untuk elemennya itu elemen asesmen yang ada awal perkembangan berkembang layak cakep dan mahir sebenarnya untuk level 1, 2, 3, 4 itu berada di atas terus terus untuk awal berkembangnya peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2, 3 mungkin kakak-kakak sekalian untuk mempersingkat waktu bisa dibaca asesmen yang berada di pada layar terus kalau langsung saja saya ke pengetahuannya untuk pengetahuannya itu disitu ada asesmen level satunya yaitu tentang dasar tentang posisi peranan peranan posisi dan untuk level 2-nya disitu ada posisi dan peranan tapi mungkin perlu meningkatkan penguasaan tertentu untuk level 3-nya mampu berada dengan berbagai peran dan untuk level 4-nya itu dapat berfungsi secara efektif dalam proses dalam posisi tersebut untuk itu level 5-nya itu koperhensif tentang semua posisi dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan untuk asesmen efektifnya yaitu adalah pertama untuk level 1 kesulitan menunjukkan sikap sportivitas dan kerjasama tim level 2-nya itu menunjukkan sikap sportivitas dan kerjasama tim untuk level 3-nya itu disitu ada sikap sportivitas kerjasama dan menunjukkan besalaman jika melakukan pelanggaran untuk level 4-nya semakin meningkat yaitu menerapkan sikap kerjasama dalam tim dan sportivitas dalam permainan untuk level 5-nya yang terakhir itu mampu memimpin tim dan menunjukkan sikap kerjasama sportivitas yang tinggi dalam permainan permainan itulah aspek dari efektif tadi yaitu kerjasama dan fair play tadi untuk t-score yaitu ada mahir nilainya poinnya 91-100 cakep tadi 81-90 layak tadi 71-80 berkembang itu 61-70 dan awal berkembang 51-60 mungkin itu saja kak untuk asesmen dari penilaian terhadap guru ke siswa mungkin ada teman-teman satu kelompok ingin menambahkan ya menambahkan kakak molana jadi untuk terkait beskoran nanti setiap poin itu kan kriterinya ada 5 jadi ketika siswa mendapatkan poin 5 dari setiap indikator berarti jumlah keseluruhannya jadi 25 jadi 25 dibagi 25 dikalikan 100 untuk setiap penilaian kriterial di anak mahir kemudian cakap nah jadi sesuaikan nanti di observasi kita anak-anak kita yang kita observasi tadi dia mendapatkan poin di berapa kemudian itulah nanti kita konversikan ke per poin tertinggi yaitu 25 dikalikan 100 seperti itu mungkin gak tambahan izin rekan-rekan mungkin mengingat waktu jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kami kurang berkenan dan mungkin presentasi dari kami pas-pasan seperti tadi kami dari kelompok 3 terima kasih kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh setelah sekalian kita di hujung kita hari ini sangat bersyukur terima kasih sudah mau bertemu ketika kita di atap muka untuk membahas sehingga saya kalau kita tidak apa namanya tidak mantap dalam penguasaannya karena ini yang menjadi rapor anak kita adalah asesmen saya melihat hanya sedikit-sedikit yang kita bisa berbagi apapun yang kita bahas tadi bisa kita manfaatkan untuk kita sendiri dan diseminasi ke dekat-dekat guru di wilayah kita masing-masing kemudian mengingatkan lagi bahwa asesmen atau apapun yang kita lakukan adalah untuk mendidik anak kita untuk membantu pembelajaran anak kita jadi muara akhirnya adalah kita dengan seperti ini kita mulai melipatkan mereka mulai dari tujuan pembelajaran hingga ke asesmen mereka juga sudah bisa terlibat sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing jika tidak memungkinkan terlibat dulu jangan dipaksakan jika memungkinkan sebagaimana kita yang tahu kita guru yang tahu di sekolah kita masing-masing begitu sekiranya kakakak kita akan barangkali eh capil di foto saja kita akan mengakhiri pertemanan hari ini silahkan selanjutnya ketemu lagi di hari satu jangan lupa besok ada beskir beskir termasuk satu penilaian jangan lupa terima kasih terima kasih Terima kasih.